Pemirsa pemerintah kota Batam akan mulai membuka 5 pelabuhan feri internasional yang sejak 2 tahun terakhir tutup pasca pandemi COVID-19 mewabah secara global. Pembukaan pelabuhan internasional ini merespon kebijakan pemerintah yang membebaskan kewajiban karantina kepada warga asing yang masuk ke Indonesia. Wali kota Batam yang juga Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi menyatakan akan segera membuka semua pintu pelabuhan internasional dan domestik di Batam. Menurut Rudi, permintaan tersebut dilakukan sebelum keluarnya kebijakan terbaru dari pemerintah pusat yakni Satuan Tugas COVID-19 yang tidak lagi mewajibkan para WNI yang masuk ke Indonesia untuk melakukan karantina. Menurut Rudi, pihaknya telah menggelar rapat dengan para stakeholder terkait untuk mempersiapkan diri untuk operasional pelabuhan internasional yang selama ini melayani rute Batam-Singapura dan Batam Malaysia. Di Batam terdapat lima pelabuhan feri internasional, pelabuhan Herber Bay, pelabuhan Batam Center, pelabuhan Sekupang, pelabuhan Teluk Sinimba, dan pelabuhan Nongsapura. Pada 23 Februari 2022 lalu, pelabuhan Nongsapura telah secara resmi beroperasi melayani perjalanan travel bubble dengan Singapura. Secara teknis menurut Rudi, jika pada saat kedatangan WNI yang memeriksakan dirinya dengan swab PCR untuk memastikan dirinya bebas COVID-19, tetapi membutuhkan waktu yang lama, maka yang bersangkutan harus berada di hotel hingga hasil swab PCR mereka keluar. Namun Rudi belum dapat memastikan kapan jadwal dibukanya seluruh operasional pelabuhan feri internasional yang beroperasi di Batam. Maka orang pelabuhan, kemarin saya ada rapat juga, saya serpanggil semua, siapkan diri kalian untuk operasional. Tapi Menteri sudah saya laporkan, KPK ini diberi kesempatan. Alhamdulillah tadi sudah tidak berlaku ke karantina. Maka kalau tidak beruntuk karantina, maka proses pelabuhan sudah biasa saja. Yang tinggal hanya punya PCR cepat. Punya PCR cepat, tinggal orang datang tidak perlu, tunggu terlalu lama. Salah satu solusi, mereka datang PCR di pelabuhan, nanti akan online di mana mereka tinggal. Artinya mereka datang sudah boleh langsung ke hotel, tidak boleh keluar sampai ada WA balik, bahwa dia negatif. Ini sudah berlaku di luar negeri. Dan ini akan kita berlaku di kota Batam sesuai dengan perintah dari para menteri dan pak kursi. Wino TV Kepri dari kota Batam mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.